Pertama, namanya Sinten? Namanya? Namanya Mbak Sri. Mbak Sri sihat? Sihat. Alhamdulillah, ini yang gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini yang gak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini yang ke... Yang ketiga. Mas? Ini masnya yang kemarin ya? Bukan? Enggak. Nah, ini Mbaknya. Ini... Jadi nanti kambingnya ditaruh disini ya. Jadi nanti kambingnya ditaruh disini ya, teman-teman. Ini Pakani. Ini dibuka kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purwomo belajar baik, hari ini kami datang lagi bersilaturahim. Sampai lupa saya namanya masnya ya. Jadi ini nanti kita akan datang ke dua kali. Ke seorang pemuda yang kemarin masnya ini ditinggal istrinya nikah lagi. Kemudian anak-anaknya dibawa sama istrinya. Karena masnya ini lebih memilih untuk merawat ibu kandungnya. Merawat saudara-saudara kandungnya. Yang lumpuh dan tidak bisa jalan. Ada juga yang cuma defable ya. Jadi hari ini kami akan menyerahkan donasi senilai 5 juta rupiah. Ya donasi itu nanti akan kita wujudkan berupa uang tunai 1 juta. Sisanya akan kita wujudkan untuk pembelian 4 ekor kambing. Jadi tujuan kami biar ini kalau diserahkan duit nanti habis. Namun kita akan serahkan berupa uang tunai sama 4 ekor kambing. Kita ikutin yuk. Kita akan tanya kabarnya masnya kayak apa. Mas Agus, itu ada kandangnya. Mungkin engkau netip juga ya. Itu bukan kandangnya si masnya. Nanti rencana kita akan kita belikan 4 ekor kambing. Assalamualaikum. Mas, bu, sehat? Nah ini kakak yang pertama. Namanya Sinten? Namanya? Sinten. Namanya Mbak Sri. Mbak Sri sehat? Sihat. Alhamdulillah ini yang gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini yang gak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini yang ke... Yang ketiga. Sihat. Mas? Ini masnya yang kemarin ya? Bukan? Enggak. Nah ini mbaknya. Ini ibunya bu, sehat? Sihat. Alhamdulillah. Kalau lewat belakang, Pak. Ya gak apa-apa. Ini yang gak bisa ngeliat ya. Mas? Ayo sini. Saya mau ngomong sama Jenengan. Ibu nopone. Si anaknya. Anaknya yang laki-laki kemarin ya. Ibu duduk aja. Nanti jatuh. Ayo. Mbaknya yuk duduk disitu. Nah ya. Jadi ini ibunya bu, sehat? Sehat, nak. Alhamdulillah. Bu nanti kita beri kambing mau ya? Tak bawakan kambing. Matur nuwo, nak. Nanti, tak bawakan kambing empat. Matur nuwo. Ya, jadi kalau dikasih uang habis. Di pari rezeki sampai ada. Rezekinya dari Allah. Sampai di pari rezeki setelah. Alhamdulillah. Oke, sehat. Nah, duduk disana. Mas, kambingnya kira-kira siap tak antar kapan? Jadi nanti dengan tak kasih uang tunai satu juta, yang empat juta tak belikan kambing setuju no po button? Setuju. Setuju mawar. Setuju apa enggak? Setuju. Terus ikut kandangnya sempurna itu yang di sebelah. Itu kandang punya. Alhamdulillah. Jadi nanti, Mas Agus, Kak. Sini dulu. Ya, siap. Nah, ini Mas Agus. Mas Agus ini nanti kambingnya kapan sampai nantar? Sore, jam 4. Terserah, jenengan. Kira-kira kambingnya kapan diantar? Enaknya. Ya, terserah. Bapaknya. Jadi nanti kambingnya 4. Uang 1 juta. Ya, uang 1 juta itu untuk nanti tambah-tambah buat apa. Terserah. Mau pakai sembako, boleh. Mau pakai sembako, boleh. Saya cuma minta tolong diolor-olor, nggak, Mbak? Nggak, nggak, mata dulu. Dipakan-pakan gitu, lho. Mata dulu. Jenengan kangen cucunya apa enggak? Nggak. Kangen cucunya enggak? Cucunya berapa dari masnya? Susu, sudah. Putu, putu, putu. Putu, nih. Ini. Ya. Kangen apa enggak, Mbak? Putih, Pak, dari Jakarta. Iya, kangen apa boten? Tapi enggak, Mbak. Mbak kangen, tak? Ya, bu, kok merikin. Kasihnya merikin, ngetan, Pak. Oh, tapi kangen apa enggak? Ya, kangen dulu. Sampain kangen apa enggak, Mas? Iya, kangen. Tapi kelep. Halu, sering keleponan. Oh, ters. Sekarang usianya berapa tahun? Sekarang yang jauh. Sekarang yang berapa? 18 tahun. Kok 15 tahun samain umur piro? 4-2. Dia dengar umur 4-2. Anaknya samain, mis, walulah setahun. 18 tahun itu pernah enggak ke sini? Sering. Sering? Setahun sekali? Dulu sering. Oh, dulu sering. Sekarang sudah enggak lagi. Terus yang perempuan? Yang perempuan umur berapa? Sampai lupa, Rek. Sampai lupa. Pak Agus, kambingnya coba ada berapa nanti yang dantar? Empat. Laki-laki berapa? Laki-laki satu. Perempuan tiga. Dan tiga cewek. Ya, perempuan. Wedok nih. Anwudus ya? Cewek. Jadi, Mas Agus ini nanti. Ini mungkin sampai di paling rezeki Gustalah kata. Amin. Mbak, itu rezekinya memang sampean. Bukan rezeki saya. Memang rezekinya jenengan. Sampai juga. Betul. Itu dari Allah. Jadi, nanti sore, nanti Mas Agus yang nganter kambingnya ke sini ya, Mas. Empat ekor kambing. Uang satu jutanya saya kasih hari ini ya. Mudah-mudahan sampai sehat walafiat. Ya, Mas ya? Mudah-mudahan. Kambingnya beranak ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Asik cili, Mas. Wah, anaknya masih kecil. Selama besar pernah ke sini enggak? Belum. Belum pernah. Terus, sampean punya rencana nikah lagi? Enggak kepikiran sementara. Enggak kepikiran. Jadi, Mas Agus ini enggak kepikiran nikah lagi. Karena lebih fokus untuk ngerawat ibu-ibunya. Iya, Bu. Bu, nanti kambingnya mudah-mudahan beranak-binak. Jadi banyak, ibu. Rencananya nanti di titip sana. Iya, Mas. Di belakang sini. Di belakang sini. Saya boleh lihat. Boleh. Ayo. Oh, rencananya nanti ditaruh di sini. Jadi nanti. Oh, dulu pernah punya apa ini? Sapi? Jadi nanti kambingnya ditaruh di sini ya. Jadi nanti kambingnya ditaruh di sini ya, teman-teman. Ini pakaan nih. Ini dibuka sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, itu dijual? Serai itu enggak? Serai belum dijual. Tapi punya enjin kan? Iya. Bibit itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Mas. Amin. Sahabat Purromo belajar baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Banyak yang mendukung kegiatan kami, banyak yang men-support kegiatan kami. Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan ini sendirian kalau tanpa bantuan orang-orang baik. Alhamdulillah, donasi terkumpul 5 juta dan kami serahkan dalam bentuk uang, juga kami serahkan dalam bentuk 4 ekor kambing. Sekarang saya tanya, Mas, samen ikhlas menerima kambing itu? Alhamdulillah, ikhlas dan senang banget. Ikhlas merawatnya? Merawat ikhlas. Mudah-mudahan nanti tambah banyak ya, Mas. Amin. Boleh mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber channel Purromo belajar baik. Ucapan terima kasih dari jenengan. Saya ucapkan dari Bapak Purromo dan guru-gurunya. Semoga semakin sukses, semakin lancar. Dan sehat selalu. Amin. Dan maju terus. Amin. Channel Youtubenya. Channel Youtubenya Pak Purromo. Semakin berkembang. Amin. Kabupaten Purromo belajar baik. Itu tadi ungkapan, ucapan terima kasih. Yang disampaikan kepada teman-teman subscriber semuanya. Dengan adanya channel Youtube ini, kita bisa belajar berbagi, enggak, Mas? Mudah-mudahan berkabar. Mbak, kok tenriku? Saget, asik saget. Mbak, bayu nguripin, tapi. Banyak umurnya berapa? Sekitar paling 80-an. 80-an ya? Oh, enggak. Terus nanti kalau nyari rumput pakai apa? Beda panca lah ya? Iya. Terus enggak apa-apa. Mas, jadi nanti Mas Agus, kambingnya diterke. Diterke di ternok. Nah, di ternok, di ternok, ya Mas Agusure. Saya tadi bingungnya begini. Rencana ini tadi kan, rencana ini tadi kan saya antar sekarang sama kambingnya. Takutnya enggak ada tempatnya. Ternyata sudah disiapkan tempatnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Ayo, kita balik ke sana lagi, Mas. Terus, Anu ya. Pemuda di sini juga banyak membantu jenengan, ya? Iya, Alhamdulillah. Kemarin dari pemuda NU juga, ya? Iya. Mas, ngobrol sama Mbak ini, Mas. Mungko. Ini Mbak, ya? Mbak. 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 Sakit pun pinten tahun. Umurnya jenengan sudah berapa lama? Umurnya berapa tahun? Oh, kelahiran tahun 65. Berarti usia sudah hampir 50 lebih, ya? Iya. 50 lebih. Sihat-sihat, ya, Mas. Sampai tahu rumah aku, Tah. Bagaimana, Pak? Sampai tahu rumahku, enggak? Enggak. Mbak. Oh, jenengan lu, Pak. Iya, Pak. Main-main ke sana, ya? Insya Allah. Main-main ke sana, ya, Mas. Ya, Bu. Sihat-sihat, ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Sihat-sihat semua. Jadi, masnya ini, dia lebih memilih ngerawat ibunya, ngerawat saudara-saudaranya, meskipun harus ditinggalkan istrinya. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya jenengan datang lihat bapaknya. Karena jenengan berpisah ini bukan karena apa, karena memang kepingin ngerawat ibu kandungnya. Ngeteng, ya? Iya. Jadi, bapak ini, ikhlas ditinggal istrinya nikah lagi karena keadaan ekonomi. Dulu sempat jualan apa, Mas? Dileli. Dulu sempat jualan pecelili. Di mana? Di Tangerang. Dulu sempat jualan pecelili di Tangerang. Namun, karena modalnya habis dipakai untuk berobat, leres, ya, Mas? Jadi, ya, keadanya kayak gitu, akhirnya Masnya pulang. Setelah pulang, ngelihat kondisi ibunya semakin ngedrop, kondisi saudaranya semakin ngedrop, akhirnya si Masnya memutuskan tidak berangkat lagi ke Tangerang. Tangerang. Namun, memutuskan untuk di rumah saja yang merawat ibu dan saudara-saudaranya. Sahabat Purnomo belajar baik, terus kita selalu bersyukur, terus kita belajar berbagi. Mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan keimanan kita, menjaga iman Islam kita, memberikan keberkahan, asalkan kita terus bersedekah. Dukung kekayaan kami, Purnomo belajar baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!